Mohon maaf, 1994 tuh dia udah dibilangin anak calon presiden. Ya karena Ahok kan emang dudukung Jokowi dong. Pak Jokowi maunya dong dia. Wajar dong, karena kan dia yang menggantikan. Tapi orang kemudian berpikir kalau Ahai waktu itu menang, bisa jadi 2019. Ini peer press ini yang bertanggung adalah Jokowi Prabowo Ahai gitu. Jahatnya framing politik identitas. Masa yang senior kita gas terus, kan gak mungkin. Ya kalau dia pembegal partai udah jelas, kan gagal. Siapa sponsornya? Mengapa kami masih terus diganggu 2021? Ketua tanpa SBY bisa mengurangi pengangguran lebih dari 3 juta. Sedangkan Ahai Jokowi maaf. Jangan sampai ini sekedar maaf. Proyek Meku Suara Belaka gitu yang tidak punya manfaat bagi rakyat. Masyarakat ini kan sangat menanti nanti. Menunggu-nunggu. Kapan nih koalisi perubahan bisa di deklarasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya saat ini sedang berada di kantor DPP Partai Demokrat. Tepatnya di Taman Politik. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu kader muda Partai Demokrat. Mengenai pikiran, rekam jejak dan juga isu-isu politik hari ini. Bersama saya sudah ada Bang Herzaki. Siang Bang, sehat? Siang, Alhamdulillah. Tadi saya lihat catatannya banyak banget ya. Ya beginilah Bang, kayak mau ujian skripsi ini. Iya nih, kita 2 jam nih. 2 jam Bang. Nanti tapping 2 jam. Muncul 5 menit ya. Aman-aman. Aman-aman. Apa sih Bang yang paling diingat Bang? Menjadi anak seorang wartawan di Kalimantan Barat dan juga seorang pendidik? Nah, kan kalau seorang anak akademisi dan anak wartawan, apa yang diingat? Ya kalau beliau itu selalu mengedepankan begini. Kalau bicara mengenai sesuatu, kita tuh harus jelas. Dalam konteks bahwa ini harus ada dasar. Harus ada data. Apakah wartawan lah ya? Ya, terukul gitu. Kalau bikin hoax ya? Ya, itu dia. Saya kecil jadi biasa kalau bicara 5W1H. 5W1H. Ya kan? Ya, umur gila belum jadi. Jadi terbiasa kalau pikir, oh iya, apa nih? Ada apa menyampaikan atau ingin apa? Dan beliau itu yaudah, maunya apa? Minta ini. Apa? Mengapa? Jadi saya bertanya mengapanya gitu. Bang, Almarhum itu juga ada persinggungan nggak sih Bang dengan politik Bang? Nah, beliau pernah cerita sih. Pernah cerita kalau dulu waktu masih muda, itu beliau juga sempat jadi jurkam. Jurkam di Orde Lama, PNI. Jurkam PNI. Lalu kemudian ketika Orde Baru, di Golkar, nomor urutnya di Kalbar itu nomor urut 14. Ya, tapi memang beliau nggak pernah nyalek dulu. Nggak pernah nyalek. Kemudian beliau juga pernah dapat jatah lem hanas dulu. Tapi kemudian nggak berangkat. Karena Almarhum, kakek saya meninggal. Kebawah nggak di keluarga? Ngobrolan politik itu? Atau beliau ya misahin aja gitu? Politik is in our blood gitu. Ya. Tapi ini jadi biasa gitu. Emang diskusi politik, diskusi apa, isu suwa apa. Kemudian juga memang senang organisasi. Jadi memang somehow yang Bapak dan Ibu ini tadi, memang berdua sama-sama organisatoris juga. Bapak tadi kan, Dekan. Kemudian PWI, aktif di kewartawanan ya. Di kewartawanan, Ibu juga aktif. Segala apa, di berbagai kegiatan. Karena guru ya. Juga ada beberapa kegiatan. Nah maksudnya, Nah kami ini emang somehow dari kecil, dari kakak saya. Kakak saya dulu bendara. PPM namanya. Pemuda panjang harga di tingkat kalbar. Dulu waktu masih mudanya. Serem ya. Kayak gitu. Terus ya macam-macam lah. Pokoknya kalau kita bicara organisasi, memang Alhamdulillah kakak-kakak, abang-abang saya sampai ke saya itu, semua rata-rata senang organisasi. Senang bersosialisasi dan senang istilahnya itu berbuat sesuatu lah. Berkontribusi. Mungkin karena belajar dari Bapak dan Ibu ngeliat, oh begitu, jadi kita terbawa juga gitu. Sampai kapan tuh Bang? Di Kalimantan Barat? SMP. SMP? SMP. Jadi waktu SMP kelas 3 ikut seleksi SMA Taruna Nusantara. Waktu itu kan SMA Taruna Nusantara masih gratis ya. Dan itu kan kayaknya keren banget. Saya angkatan kelima nih. Kayaknya, wah SMA kenapa? Ini SMA katanya the best katanya. Yang masuk hanya yang ranking-ranking terbaik dari seluruh Indonesia. Kemudian pengajar juga di seleksi. Yang terbaik-terbaik guru terbaik segala. Gak mudah masuknya katanya. Nah inilah yang salah satu langkah yang mengubah hidup saya. Kenapa? Di situ jadi teracelerasi. Maksudnya kalau saya SD SMP oke, juror satu, juror dua, atau masuk dua besar atau apa. Tapi kelasnya kan... Persaingannya gak terlalu inilah. ...galbar nih gitu. Dan menarik sekali. Di situ belajar banyak mengenai keindonesiaan, wawasan Nusantara, manajemen, dan kemimpinan. SMA Tarunan Nusantara Maglang itu kemudian kenalan nama Ketum Ahai. Nah gimana tuh? Satu angkatan. Satu angkatan? Satu angkatan. Gimana tuh dulu? Jadi pertama kali ketemu nih saya ngeliat dia. Ini waktu sama-sama seleksi. Seleksi waktu itu seleksi PKS. Polisi keamanan sekolah itu loh. Eh patroli ya? Oh patroli. Patroli ya. Saya lupa ya, mohon maaf ya. Kayaknya patroli keamanan sekolah ya, PKS gitu kan. Ngeliat ini siapa sih ini? Oh tinggi, besar. Terus diomongin siapa nih? Oh ini, ngatanya dulu diceritain. Oh ini anaknya, ini cucunya Pak Sarweidi. Siapa Sarweidi? Saya nggak tahu nih. Mohon maaf ya. Oh iya banget ya. Oh iya banget ya. Orang Kalbar ya kan. Kayaknya penadamnya, oh kayaknya Jemberan yang berantas PKI ya. Kita nggak tahu. Nah kemudian, oke gitu. Kemudian, oh ini anaknya Pak SBY. Kita kan kalau 17-an itu nonton waktu itu. 17-an ada upacara. Nah kita nonton nih kan, kita di asrama nih. Jadi nontonnya rumah-rumah Pamong. Dulu namanya guru itu Pamong kita. Menurut Pamong, di situ 17-an liat. Loh, ini yang mimpin upacara 17-an di istana ini, Bapaknya Agus. Namanya Pak SBY. Dulu belum SBY ya? Dulu susilo Pak Bambang. Susilo Bambang Jodh Yono. Si kolonel dulu. Bapaknya Agus gitu kan. Nah itu di situ lah kira-kira ingat-ingat kalau misalnya masa-masa lalu gitu. Tapi emang dari Agus dulu udah kelihatan emang nonjol. Impresi lu ketika ngeliat ketung gimana bang? Di waktu SBY SMA Tarunana Sentara. Ya emang orang awalnya saya liat sih agak pendiem ya. Maksudnya orangnya bicara seperdunya gitu. Maksudnya ya, mohon maaf gak kayak saya nih kan. Ngomong mulu gitu. Cerdas, kelihatan cerdas. Terus kalau melakukan sesuatu tuh. Ini satu hal yang benar-benar saya cermati ya. Orang ini efektif dan efisien. Kalau bicara tuh kayak gak ada omongan sia-sia gitu. Mohon maaf ya, kalau saya kan kadang gayanya kadang bahasa-bahasa nih. Ada kata-kata gak berguna nih dalam ucapan gitu kan. Kalau dalam teks tuh bisa kita coret-coret gitu kan. Jadi kalau kata-kata di ini kayaknya semua kata-kata bener semua. Gak ada kata-kata yang berguna di coret gitu. Ya kata-kata efektif semua gitu. Kalimat-kalimat efektif. Nah ini gak muji. Tapi ini yang impresi saya tuh ke dia. Waktu di SMA. Kayaknya orang serius banget ya. Maksudnya efektif dan efisien. Itu yang kepikiran saya gitu doang. Yang bikin deket itu apa bang? Ya kalau kita kan banyak sih. Ada temen-temen yang lebih deket lah. Kalau saya gak mau menggul, oh saya pengen kak atau enggak. Tapi saya appreciative dia. Karena ya tipikal orangnya itu kan baik ramah ke semua orang. Ramah segala apa. Meskipun suka dibilang mohon maaf. 94 tuh dia udah dibilangin anak calon presiden. Udah ada obrolan itu? Waktu saya kelas 1. Saya masuk, saya lihat itu Pak SBY itu dulu menjadi komandan pasukan pacara. Di sana. Itu udah ada omongan. Guru-guru atau pamong tuh ngomong. Ini anak calon presiden. Ini serius. 94. Kebayang gak? Kebayang gak? Tapi ya dia gak peduli. Gak ada urusan ya. Ya guru ada ngomong gitu bagi dia. Ya gue anak SMA bos. Anak SMA kelas 1 yaudah. Dingin aja lah ya. Maksudnya ya sama aja. Dengan temen-temennya biasa. Bergol-bergol biasa dengan temen sekelas dan segala apa. Dengan abang kita senioritas di sana ya. Kelas 2 kali ini hormat, respect gitu. Dan mohon maaf. Sampai sekarang pun Agus. Mohon maaf nih ketum ini. Kalau ketemu abang-abang senior di SMA TN. Dan juga termasuk TNI ya gitu. Ketemu di mall dimana pak? Siap bang? Maksudnya masih respect. Nah ini kalau yang saya lihat. Sisi lain yang kita mungkin sering gak ngeliat gitu. Saya di UI. Beliau di Akmil. Kemudian persinggungan. Nasib adalah dimulai di 2016. Nah itu 2016 itu ketika menjelang pilkada DKI ya pak? Iya. Gimana bang proses komunikasi? Jadi saya bersama temen-temen juga. Ada kita membuat lembaga survei waktu itu. Jadi kita wonderingnya ngeliat. Ini aku kok tinggi sekali surveinya. Bener gak sih? Momen maaf gitu. Bener gak sih? Yaudah. Jadi saya sama 2-3 orang temen saya. Berempat kita buat lembaga survei. Kita buat yuk. Kita didik bener-bener. Kita latih nih tim surveyor. Kita lihat. Bener gak sih ini hasilnya nih? Kok sepertinya? Ya mohon maaf. Kita melihat waktu itu kayak semacam ada bubble gitu maksudnya. Oke tinggi. Tapi kok sepertinya? Tidak menggambarkan sebenarnya gitu. Mungkin gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang satu yang antipati terhadap survei. Ada yang satu mendewa-dewakan. Kok kami ini kan orang-orang yang. Ah enggak lah. Kita ini kan orang terdidik. Ayo kita buat aja. Kita coba. Kita tes gitu. Ya kan? Jangan kemudian hanya klaim-klaim. Tapi tidak do something. Ya udah kita anak muda. Ayo kita buat. Nah saya buat lembaga survei waktu itu. Sama temen-temen saya. Ada berempat. Kita buat. Ternyata memang benar. Waktu itu surveinya. Ahok itu memang tetap paling tinggi. Tetapi angkanya tidak setinggi lembaga survei yang lain. Dan menariknya. Dan menariknya. Di top of mind itu ada AHY. Padahal kita enggak ada membuat. Eh memasukkan AHY. Belum diputusin ya? Enggak. Jauh. Karena itu bulan Juni. Putusan itu bulan September. Juni kita buat lagi. Ternyata nama dia terus muncul. Ya adalah komunikasi-komunikasi. Segala apa dengan dia juga kan. Setelah itu. Diskusi dengan beberapa tokoh lainnya. Buat di Jakarta kan. Nah kemudian ketika dia memutuskan untuk. Ikut dalam kontestasi ya. Dia kontak gitu loh. Ayo. Sama-sama yuk kita. Ayo kita sama-sama berjuang katanya. Iya kan. Buat konsolidasi. Temen-temen nih. Tapi udah. Jadi Kadar Demokra belum? Belum. Waktu itu belum. Misalnya. Jadi memang waktu itu belum masuk. Demokra. Jadi masih diajak sama dia. Gabung. Nah udahlah. Akibatnya. Sejak itulah. Setiap hari waktu itu. Selama di Pilkada Jakarta. Sampai hari pengguna suara. Ya udah. Bareng dia terus setiap hari. Tidak ada hari. Tidak ada hari tanpa libur. Ya kan. Tapi menarik sekali. Karena bagi saya. Pilkada Jakarta itu. Tempat belajar yang luar biasa. Ini kawas candera di muka. Bagaimana seorang AHY. Berhadapan dengan. Maaf. Bagi saya. Ahok itu didukung oleh kekuasaan. Mesin-mesin kekuasaan itu dukung dia penuh. Dan dia termasuk tokoh senior dong. Dalam politik ya. Dia waktu itu kan. Gup kan. Inkamban. Ya karena Ahok kan memang didukung Jokowi dong. Pak Jokowi maunya dong dia. Wajar dong. Karena kan dia yang menggantikan. Iya kan. Lalu sisinya ada Anies nih. Anies kan kita tahu tokoh senior juga. Mantan menteri. Iya kan. Yang jejak rekamnya juga udah panjang. Mantan rektor. Segala apa. Juga lumayan di dunia politik. Sehingga kemudian tak tahu nih AHY. Yang selama ini di militer. Anak muda. Bertarung di Jakarta ini. Yang menjadi spotlight semua. Kan begitu. Emang gak mudah. Tapi ternyata pada saat kita keliling ke Jakarta. Harapan itu ada. Tidak gitu. Jadi sejak September kita keliling nih. Keliling ketemu masyarakat itu ya. Ketemu. Itu luar biasa semangatnya. Kalau kita bilang bahwa Ahok itu adalah baik yang mendukung. Iya. Tapi tidak mutlak. Pilkada DKI itu kan sering disebut sebagai kawacandra di muka ketum AHY di politik. Iya. Tapi kan kemudian ya kita tahu lah. Hasilnya belum sesuai dengan hadapan gitu. Iya. Makanya kawacandra di muka. Kalau misalnya dia menang namanya kisah sukses. Tapi mau dia pun secara polkada hasil tidak di posisi satu. Bagi saya sudah menang. Kenapa? Loh mengapa? Karena apa? Bayangkan ini anak baru masuk. Ya ketum ini. Bulan Desember survei kompas sudah mendudukan dia nomor satu. Mengalahkan Anis. Mengalahkan Ahok. 36 persen apa 37 persen. Ahok itu hanya 33. Anis itu hanya 20 awal. 20 kecil. Ya di akhir Desember itu gitu. Tinggal waktu kurang dari 2 bulan. Surveinya tinggi sekali gitu. Sehingga Pak U berhati kan. Dalam waktu 3 bulan aja sudah. Banyak nih orang yang punya harapan ke dia gitu. Dan disitu dia terbina otak politiknya. Bagaimana per hari. Tidak ada loh orang calon kepala daerah. Yang sehari bisa 8 sampai 12 titik. Dan hampir enggak ada liburnya 4 bulan kampanye. Dari Oktober, November, Desember, Januari. Itu hampir enggak ada liburnya. Sehingga saya hanya ada 1 atau 2 hari libur. Apa yang kemudian membuat hasil survei itu tidak sesuai dengan hasilnya? Ya karena Januari itu. Saya enggak tahu nih ini boleh diungkap di publik atau enggak. Ini salah kan ya Pak. Mungkin publik mau tahu juga kan. Iya aduh bahaya juga. Kenapa Pak? Mohon maaf. Orang bicara mengenai pirkada 2017 itu. Itu adalah mengenai simulasi pilpres. Orang bilang. Oke. Betapa Ahok itu adalah representasinya Jokowi. Anies adalah representasinya. Jika. Prabowo. Prabowo Jika. Nah kemudian sosok Ahaya adalah representasinya Pak SBY. Meskipun kita tahu Pak SBY enggak akan maju gitu. Tapi orang kemudian berpikir kalau Ahaya waktu itu menang. Bisa jadi 2019. Ini peer press ini yang bertarung adalah Jokowi Prabowo Ahaya gitu. Itu yang saya lihat di lapangan. Orang berpikirnya begitu. Kenapa kebenaran harapan yang muncul di Jakarta itu kemudian besar kepada Ahaya awalnya itu masyarakat. Karena berpikirnya bukan hanya Jakarta waktu itu di lapangan. Bukan kami ya. Masyarakat ini gitu. Jadi lu ngelihat bahwa. Enggak ini masyarakat. Iya. Petanya seakan-akan gitu. Seakan-akan dijegal oleh kekuatan politik-politik besar yang terlalu di pisau. Karena kalau sampai Ahaya ini menjadi gubernur Jakarta. Dia potensi besarnya 2019 ini akan bisa menjadi capres yang cukup kuat gitu. Sebenarnya ini kalau ngelihat. Di lapangan nih ya. Kalau misalnya di Jakarta ini di lapangan. Kenapa masyarakat juga ngelihatnya begitu. Betapa tensinya itu luar biasa. Ini akhirnya gak boleh lolos. Bukan hanya gak boleh menang. Gak boleh lolos. Di Januari itu terasa. Apa tuh yang bikin ada perasaan-perasaan begitu? Determinannya apa di lapangan? Bu Sylvie dipanggil. Kasus gak jelas. Suaminya Bu Sylvie dipanggil. Eko Patrio dipanggil. Yang tau-tau antas hari dia bilang ke publik ya gini-gini kasus ini ya. Pak SB tau kok saya mau melaporkan ini. Tapi yang dilaporkan sama dia bukan Pak SB. Jenderal yang dilaporkan sama dia bintang dua si Willy-Willy siapa. Tapi ngomong ke publik seakan-akan Pak SB. Yang bertanggung jawab atas tertangkapnya dia. Kan framing. Seorang AHY belajar menghadapi dinamika politik yang sangat-sangat. Kalau saya bilang banal. Banal. Sangat-sangat kasar. Bukan keras lagi tapi kasar. Di Indonesia gitu. Ya kan ini Jakarta ini. Dan ini yang menarik. Mohon maaf nih. Ini saya lupa nih. Ini perlu diungkap nih. Jahatnya framing politik identitas. Saya mengungkap kenapa? Saya menemani AHY. Bertemu di pasar. Di pasar. Kelompok minoritas. Yang ini kelompok menengah ke atas. Minoritas tapi menengah ke atas. Yang saya yakin dia punya pendidikan cukup baik. Pendidikan tinggi. Tapi ketemu AHY. Ketemu kita. Apa bicaranya? Mas AHY. Ya. Gimana Ibu? Eh jadi kesebut ya Ibu. Kita lanjutkan di pasar. Ya kan? Ngorak-ngorak angke. Tentang dia bicara. Mas AHY. Kalau Mas AHY menang. Kami gak akan diusirkan. Dari sini. Kaget gitu. Kami masih bisa usahakan. Keluarga kami masih bisa kan. Punya bisnis di Jakarta. Kaget gitu. Eh. Gila nih AHY ini tentara. Lu mau pertanyakan. Kenapa? Lu pernah di luar negeri bertempur. Dia pernah dikirim kemana. Keluar negeri itu kan dia pasukan perdamaian sama Indonesia. Terus lu masih bertanya ke dia mengenai. Loralisme gitu. Kalau lu mau. Enggak. Oh ibu. Ya boleh lah. Emang kenapa? Kenapa tidak boleh? Kita kan sama-sama. Kita kan Indonesia. Bini Kaya Tunggal. Ini ke segala. Bukan. Soalnya katanya. Kalau Mas AHY yang menang. Kami diusir. Gak boleh tinggal di sini. Kami gak boleh berbisnis di sini. Kalau bacaan dari teman-teman waktu itu. Politik identitas yang kemudian dialamatkan ke Ketum AHY lewat masyarakat itu dari mana? Ya mohon maaf. Itu bukan orang yang selama ini dibilang bapak politik identitas kan? Kan ada yang framing siapa 2017 yang dibilang dianggap menggunakan politik identitas. Bagi kami mengalami di lapangan ternyata itu dilakukan bukan oleh salah satu pihak. Saja. Kalau berasa bahwa ini A nih. Tapi ini terjadi loh. Kalau mohon maaf ya mohon maaf nih. Calon kan hanya tinggal dua nih selain AHY. Ini yang melakukan. Jelas. Oh ini kelompok minoritas kok. Jadi artinya yang memainkan politik identitas itu adalah orang yang sering mengkritik politik identitas? Iya. Itu kalau yang saya lihat. Kalau saya sebenarnya melihat ini di both side. Kalau anda bilang bahwa ini melakukan politik identitas. Loh di sini juga melakukan kok. Dan kok kami adalah korban. Kan AHY suka dibilang mohon maaf nih ya. Dituduh terlibat dalam mohon maaf ya. Demo berjilid-jilid. Satupun gak ada kita terlibat di situ. Itu hanya framing. Hanya framing. Seakan-akan kita dilekatkan ke situ. Menemukan ada politik. Ya kan. Tapi di sisi yang lain nih kan. Kita menemukan. Jadi yang kita kagetnya itu adalah 2017. Seakan-akan ada yang melakukan politik identitas. Dan seakan-akan ada yang menjadi korban. Ya kan. Di antara dua kontestasi itu. Kalau kami melihatnya enggak. Yang korban itu hanya AHY di sini. Pelaku politik identitas adalah yang lainnya. Politik identitas itu menurut kami nih ya. Identitas itu ya wajar kok. Ya kan saya. Anda beda identitas. Mohon maaf nih. Kita bicara mengenai strategi kampanye. Ada yang namanya proximity. Kedekatan. Cenderung orang memilih orang yang lebih dekat. Itu oke kok sebenarnya. Tapi yang jadi masalah itu adalah politik kebencian. Nah itu yang jadi masalah. Saya enggak suka dia. Kenapa? Dia karena kulitnya A. Matanya begini. Nah itu yang masalah gitu. Atau saya enggak suka dia. Gaya dia begini sih. Nah itu yang politik kebencian. Melekatkan kepada suatu. Mohon maaf. Suku, agama, golongan. Itu yang enggak boleh. Jadi menurut lo politik identitas itu adalah nature politik manusia. Karena manusia itu sejak lahir sudah melekat identitas-identitas pada dirinya gitu. Ya kalau gini Bang. Kita kan berbicara mengenai. Eh mohon maaf nih ya. Kalau kita bicara di Amerika. Iya kan. Loh orang keturunan Latin. Kebutuhannya beda dong dengan orang kebutuhan. Iya kan. Ini kebutuhan nih. Tapi kita bicara mengenai ada program. Itu yang mesti diingat. Oke. Mohon maaf. Sekarang mohon maaf. Masa saya ini muslim nih. Saya janjikan bangun gereja. Aneh kan? Saya janjikan apa? Kebutuhan dia apa? Bangun masjid. Masjid dong. Loh iya dong. Enggak. Atau saya bilang saya janjikan misalnya mobil jenazah. Kenapa? Bagi Islam ada kebutuhan nih. Komunitas-komunitas ya kan? Mobil jenazah. Beda misalnya dengan yang lain kan ada yayasan kan gitu. Atau ini kan begitu. Tapi kalau misalnya Islam kan. Masyarakat Indonesia itu kan basisnya kan adalah masyarakat kan. RTW pengen ada yang berjenazah. Kalau bisa satu masjid dia punya. Tapi kan. Apa yang salah di situ? Enggak ada yang salah dong. Karena kan kebutuhan masyarakatnya. Tapi yang menjadi masalah. Bagi saya justru adalah. Jangan melih si A. Karena? Kulitnya A. Karena dia mau maaf agamanya ini. Karena dia sukunya ini. Nah ini ya gak boleh gitu loh. Itu namanya politik kebencian. Menurut lu bang? Ketika ketum AHY berhenti dari dunia militer untuk masuk ke politik ya? Dengan pangkat terakhir mayor. Itu udah cukup matang gak sih? Sebagai untuk menjadi seorang politisi? Kalau saya bilang itu keputusan yang tepat gitu. Memang bukan keputusan yang mudah. Tetapi melihat momentumnya itu keputusan yang tepat. Mengapa? Sejak itulah kemudian AHY ini benar-benar menghadapi dunia yang benar-benar berbeda gitu. Terbentuk banget gitu. Menghadapi. Langsung nih. Kalau kita bicara mengenai pendidikan politik. Dia dididik. Dibinah melalui cara yang tidak mudah nih di politik. Langsung ketemu jagoan-jagoan kan. Ketemu seorang Ahok, ketemu seorang Anies. Lalu orang semua bicara mengenai ini adalah simulasi Pilpres gitu. Tiga kekuatan besar di negeri ini bertarung di Pilkara Jakarta. Dan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden di 2019 katanya. Punya peran di situ. Nah sehingga semua kekuatan itu bertarung di situ. Sudah di upaya. Dan ini membuat dia memiliki tingkat kematangan dan kedewasaan yang di atas rata-rata gitu. Dan sudah teruji. Tidak prematur lah ya. Kalau saya tidak melihatnya prematur. Karena turun itu bukan masalah jabatan. Banyak kok yang orang mohon maaf berhenti setelah jenderal. Juga tidak memberikan jaminan gitu loh. Tapi yang kita tahu ada yang levelnya mayor, levelnya letko. Kemudian menjadi wali kota. Menjadi apaan. Ada tuh gitu. Iya kan. Jadi kalau saya melihat bahwa ini adalah pilihan. Jadi menurut itu kepangkatan itu tidak menentukan kematangan? Tidak. Begitu sudah turun ke politik. Ya semua sama. Memulai dari nol lagi gitu loh. Dan itu lagi-lagi sudah tegankan kepada kemampuan individu. Soal internal demokrat nih. 2020 kan AHA jadi ketum. Dan kemudian lu jadi salah satu kepala badan. Iya waktu itu gue kepala Balitbang dulu. Oh Balitbang dulu. Nah bisa cerita Bang. Proses pemilihan AHA sebagai ketum. Ya juga banyak dikritik karena mungkin dianggap dibawa bayang-bayang Pak SBE kayak gitu. Ya. Begini. Sebelum Kongres bulan Maret itu. Ini mesti diingat dulu. Dia itu sudah keliling ke seluruh Indonesia. Dalam waktu dua bulan. Dia keliling ke semua ketua DPD dan ketua-ketua DPC di Indonesia. Waktu itu apa sih jabatannya? Wakil Ketua Umum. 548. Ya. Om milik suara dia datangin, dia temuin. Dalam waktu dua bulan. Diskusi, ngobrol, pengen tahu aspirasi. Bagaimana rencana ke depan. Kita mau Kongres ada aspirasi nggak? Ada. Begini ini. Bang Bang. Kita pengen Mas AHA jadi ketum. Aspirasi itu banyak. Oh kaget juga dia gitu. Nah ternyata pada saat Kongresi bulan Maret itu. Itu. 90, hampir 100 persen. Peserta yang datang itu mendaftarkan. Bersama-sama dia. Tanda tangan form. Mendaftarkan. Mengajukan dia. Mendukung dia sebagai calon ketua umum. Ini semua sesuai proses. Sesuai aturan di Kongres. Memang dibuka ya? Memang dibuka. Ada buka pendaftarannya. Pendaftarannya dibuka. Tidak apa. Tapi gimana orang disuaranya sampai 100 persen. Kan minimal kan kalau nggak salah berapa puluh persen gitu. 30 persen atau berapa kalau nggak salah buat daftar. Tapi dia suara dia. Udah hampir 100 persen. Jadi ya. Kalau masih lah ya. Nggak mungkin ada yang lain bisa mendaftar. Tapi itu ada pendaftaran dibuka. Kemudian dikonsolidasi. Semua yang mau daftar sama dia. Tanda tangan, surat, segala apa. Kita jalan dari Hotel Sultan. Menuju JCC ke lokasi Kongres itu. Di situ daftar. Ini. Diterima. Dicek-cek berkas. Tolos. Oke. Nanti di sidang akan dibahas. Ya di sidang dibahas. Ya nggak ada yang lain daftar. Adanya dia. Dibuka ke flow. Gimana? Ya udah. Nah ini bukan sidang abal-abal. Yang pemilik suaranya nggak jelas. Ini kita sidang pada mau dibuka. Kalau ingat sudah dicek dulu. Ya ini tata tertibnya. Pemilik suara coba siapa aja. Dicek. Dicek. Oh bener pemilik suara. Ada berapa total. DPD berapa. DPC berapa. Ya clear. Ini tata tertib sidang yang bener. Yang ngadain bener. Pimpinan sidangnya bener. Sesuai ADRT. Peserta sidangnya bener. Bukan sidang abal-abal kaya. Gender lah itu kita bahas. Terus kemudian ketika AHA yang terpilih menjadi ketung. Kan membentuk struktur pengurus. Ya. Bagaimana sih bang. Mendeskripsikan komposisi struktur pengurus Partai Demokrat di bawah AHA ini? Kalau saya lihat ini luar biasa ya. Dalam konteks bagaimana ini organisasi sedang bertransformasi menjadi organisasi modern gitu. Dalam konteks bahwa kita ini Indonesia banget. Kalau saya lihat. Indonesia banget. Dengan background yang berbagai latar belakang. Ya kita bicara suku agama dan juga latar belakang profesi pekerjaan gitu. Jadi tidak ada dominasi atau sesuatu yang istilahnya itu kekotan politik tertentu atau apa. Enggak ada. Tapi bahwa proporsional ini adalah the best ya. Bahwa memang ini adalah orang-orang yang terbat di posisi yang dibutuhkan. Karena setahu saya gak mudah proses Pak. Kan sebulan dia. Mengkaji semua CV. Mengkaji jejak rekam. Dia setahu saya formatur kan. Ada formatur. Ada tim. Ya udah. Tapi yang dia inginkan adalah orang-orang yang bisa bekerja. Yang kata-kata kuncinya apa dia bilang? Ini pengurus harian. Ya munculnya harian. Bukan bulanan atau tahunan. Mau jadi pengurus harian ya. Yang misalnya jangan tahu. Hilang. Munculnya. Hanya ada pas rapat bulan sekali. Atau apa. Kalau saya lihat lebih baik. Kenapa? Yang sangat menariknya ada semangat baru di sini. Anak mudanya banyak. Rata-rata usia 42 tahun. Rata-rata usia di rata-rata yang semua pengurus 200 orang. Jadi dia membuat kabinet yang simple. Sebenarnya kan ratusan orang besar sekali. Beratus-ratus ini tinggal 200. Dibuat sama dia lebih simple. Berapa lagi? Jadi 200 orang. 200 orang lebih sederhana, lebih efektif, lebih efisien. Dan tidak ada redundan. Jadi benar-benar ini kalau bicara mengenai struktur, ya ini adalah orang-orang yang diharapkan bisa benar-benar bekerja buat partai. Kemudian kan ketika banyak anak muda yang masuk dalam struktur pengurus DPP ya itu kan, kemudian muncul juga apa semacam, ya gimana posisi kader-kader senior. Atau beberapa tempat. Misalnya kita bicara senior apa? Kepala BPUKK misalnya. Herman Heron kan? DPRR dari 2004. Kan tetap dapat tempat. Orang-orang yang hebat, yang bagus. Ya kan? Relasinya seperti apa sih bang antara junior-senior di kepengurusan DPP ini? Ya bagus sebenarnya kalau saya lihat ya. Kita yang muda-muda menghormati yang senior yang lebih punya pengalaman. Tetapi yang senior juga menghormati pada saat yang muda punya posisi di struktur lebih tinggi. Tetapi yang muda juga tidak mentang-mentang. Eh gue posisi lebih tinggi. Tetap respect sama senior. Karena namanya kita bicara usia kan bukan suatu hal yang bisa diabaikan. Yang nggak bisa. Respect itu tetap harus ada. Sehingga kalau saya lihat transisi ini berjalan dengan baik. Mengapa? Karena semua terbuka. Transparent ada. Anguntabel. Jadi ada indikator-indikator yang jelas. Arahan dari AHY seorang ketungnya jelas. Kita masih melakukan apa. Semua ini langsung tugas tanggung jawabannya masing-masing. Jadi nggak ada. Eh ini kenapa sih? Nggak ada. Ya saya bakom ser. Ya fokus bakom ser. Ya memang kan kalau kita ngomong senior-junior dalam kepengurusan itu sebetulnya bukan soal usia. Tapi lebih kepada misalnya orang yang lebih senior kadang merasa bahwa saya lebih berkontribusi. Kontribusi saya lebih jelas terhadap partai gitu kan. Saya lebih tahu soal apa yang harus dilakukan partai. Tapi kan kemudian ketika perasaan-perasaan tidak terwakili lewat kepengurusan gitu. Jadi soal nggak sih? Ya kan ada diskusi-diskusinya dulu. Bahwa kita butuh seperti ini, seperti ini gimana. Ya kan dia diskusikan. Oh iya ngomong senior-senior ada dewan pertimbangan. Ya inilah seperti ini. Inilah saatnya yang muda lah bekerja. Yang senior memberikan pertimbangan, masukan, memantau saja. Masa yang senior kita gas terus? Kan nggak mungkin. Sedangkan ini kan adalah orang-orang yang ya tadi kayak saya misalnya kan. Dengan beberapa teman kepala badan segala apa. Ya kan harusnya gas nih kita. Komunikasi segala diskusi terus. Ketemu sana, ketemu sini. Ya senior-senior kan udah. Masa masih kita dorong terus gitu kan. Ada porsinya gitu. Ada porsinya dan saya lihat bagaimana AHY mengelola ini dengan baik ya. Karena semua dibuka dengan komunikasi. Dimulai dari komunikasi dulu dan penempatan orang-orang ini semua ada pertimbangannya. Jadi kita clear ada tugas tanggung jawabnya. Eh tugasnya ini ya. Saya ingin kamu begini-begini. Kita bicara mengenai 10 program umum. 10 programnya dia yang dijanjikan di Kongres. Nah itu yang diwujudkan. Yang ingin kita wujudkan. Nah itu kemudian dari situlah struktur itu. Berdasarkan ADART. Itu menjadi pedoman kita. Nah kalau sekarang pengurus-pengurus muda ini ya kan dipertanyakan bahwa. Apa sih rekam jejak? Nah ini. Bisa jadi. Ya kita kalau bicara rekam jejak kan bukan rekam jejak sekedar di sini saja. Pada saat kita telusuri satu pendidikan. Pendidikannya rata-rata dari peguruan tinggi yang bagus-bagus. Dan gak hanya S1. S2 banyak. Nah ini satu yang mesti kita cermati. Yang kedua adalah ternyata rata-rata aktivis. Aktif di berbagai organisasi. Bukan hanya ujuk-ujuk baru nemu organisasi masuk demokrat. Bukan. Tapi demokrat ini adalah journey gitu loh. Ya mohon maaf. Misalnya saya nih. Kalau saya bicara dari sendiri. Nah saya ini kan salah satu ketua ikatan alumni UI. Ketika menjadi kepala badan di demokrat. Bapak komster tadi ya? Iya. Sebelum Bapak komster saya balik bank dulu. Balik bank setahun. Iya kan? Lepas bulan. Saya salah satu ketua ikatan alumni UI. Ikatan alumni UI kan besar loh. Iya kan? Atusan ribu ini. Kemudian saya juga aktif misalnya. Di wakil ketua ikatan alumni magister manajemen. Iya kan? Lalu sebelumnya saya juga pernah menjadi pengurus di ikatan alumni SMA Tarunan Santara. Dan berbagai organisasi lainnya. Maksudnya ini. Jadi kita ini bukan ujuk-ujuk baru. Orang yang baru netas. Ketemu dunia. Lulus kuliah. Lalu eh gue mau masuk partai ini. Masuk demokrat. Enggak. Ternyata yang di kita ini seperti itu. Wah ada misalnya dia dari. Maaf. Aktifis di Kahmi. Organisasi kayak kami. Atau GMNI. Atau dia di HIPNI. Atau dia di keadil. Macem-macem. Jadi bukan orang-orang yang katakanlah. Tadi dibilang generasi muda. Anak muda. Tapi bukan yang ujuk-ujuk. Baru lulus. Lalu kemudian. Aktif. Bukan gitu. Mungkin banyak orang gak tau juga Bang. Jadi pengurus partai itu digaji apa gak sih? Oh enggak. Enggak. Saya enggak. Tapi Bang Jackie sendiri punya proyeksi secara pribadi di dunia politik ini. Ya rencana ingin jadi Angota DPR RI lah. 2024 saya ingin maju. Jadi Angota DPR RI di Dapil, Kalbar. Jadi di kampung saya. Kalimantan Barat. Apa Bang? Soal-soal di Kalimantan Barat yang mau abang bawa ke DPR? Gini. Kalimantan Barat itu IPM-nya termasuk paling rendah. Antar 29 sampai 30. Tiap tahun rata-rata ke angka nomor 29 sampai 30. Ya kan? Ini bicara mengenai indeks pembangunan manusia kan banyak hal yang kita bisa suroti. Masalah ibu, masalah anak, kematian kelahiran segala apa. Ya kan? Kesehatan, pendidikan. Nah inilah yang akan menjadi perhatian saya. Bagaimana bisa lebih banyak program-program nasional itu diarahkan kepada Kalimantan Barat salah satunya. Bagaimana kita bisa lebih fokus kepada daerah-daerah yang IPM-nya rendah. Ya lanjut obrolan tadi Bang di bawah. Yang soal siapa sih sebetulnya Nahkoda di Partai Demokrat. Ya jelas Ketua Umum Partai Demokrat ya Mas Ahai yang menjalankan semuanya. Kenapa saya bisa sampaikan begitu ya karena saya hampir setiap hari nih bersama beliau dan tahu bagaimana keputusan-keputusan penting tuh diambil. Ya kita kalau biasanya nih jika ada suatu situasi atau suatu isu ya bagaimanapun kan beliau akan mengumpulkan tim nih gitu. Kita-kita ya pejabat-pejabat terasnya pengelola harga dikumpulkan diajak diskusi sesuai dengan badan terkait, isu-isu terkait. Kadang-kadang kalau misalnya isu terkait dengan isu-isu kemasyarakatan yang memerlukan teman-teman fraksi ya dari komisi masing-masing ya teman-teman komisi masing itu akan diajak diskusi gitu. Ada kadang-kadang ketemu langsung, ada yang kemudian bisa by zoom aja atau ini, tapi tetap masukan tuh dari berbagai pihak karena beliau ini tipikalnya yang ingin dapat masukan dari berbagai sisi gitu. Ya jadi bagaimana sih sebetulnya publik bisa memahami gitu ya, memahami kewenangan Pak SBY dalam konteks posisi beliau sebagai Ketua Majelis Tinggi. Tapi juga kemudian dari sisi lain juga masih dianggap sebagai kingmaker yang menentukan siapa pemimpin nasional ke depannya gitu. Ya, pertama yang pasti kita mesti lihat bagaimanapun Demokrat ini kan memang Partai Tokoh dan tidak bisa dilepaskan kelayaran Partai Demokrat ini memang ingin mendorong Pak SBY untuk bisa menduduki tampu kemimpinan tertinggi di negeri ini. Dan alhamdulillah itu sukses. Nah tapi yang kedua juga masih dianggap saat ini beliau juga Ketua Majelis Tinggi Partai. Ini adalah bisa dikatakan salah satu lembaga tertinggi. Ya kan, penyewenang apa? Menentukan koalisi, menentukan capres-cawapres, menentukan gubernur, kan begitu. Itu diantara pemenang-pemenang dari Majelis Tinggi Partai. Ya tentunya di dalam Majelis Tinggi Partai bukan hanya Pak SBY seorang, beliau ketua. Wakil ketuanya adalah ex officio ketua umum di masa high. Dan dengan anggota-anggota para pejabat senior partai yang sudah pernah jadi menteri, yang cukup lama di pemerintahan atau saat ini masih menjadi anggota dewan gitu. Ya kan, istilahnya itu punya tugas tanggung jawab beliau di situ. Nah tetapi lagi-lagi memang day-to-day politik, keseharian, partai ini jangan oleh masa high gitu. Terus bagaimana sih sebetulnya memaknai kemunculan Pak SBY dalam sejumlah momentum-momentum politik penting ya? Misalnya terkait dengan manuver Muldoko soal pengambilan alihan. Pengambil alihan partai, lalu kemudian pertemuan Pak SBY soal dengan Pak Surya Paloh yang kemudian diterjemahkan sebagai pertemuan dua keymaker terkait dengan Pilpres. Kemudian orang kan jadi menganggap ini bang, apa bahwa sebetulnya Pak Mas Ahai ini ada di belakang-bayang SBY? Ya kalau gitu Pak SBY tiap hari muncul dong. Setahu saya dalam dua setengah tahun ini Pak SBY hanya dua kali moment ya yang muncul. Di GPKPD beliau hanya sekali muncul, konversi pers karena bagi beliau setelah AHY, setelah ku ketum konversi pers ya di tanggal 5 Maret itu ya pas keada KLB. Beliau kemudian menyampaikan saya juga ingin, karena saya ketua, madis tinggi. Dan yang kedua adalah saya sebagai founding father dari partai ini, merasa gelisah dan nersah gitu, melihat situasi demokrasi, bisa-bisanya, bisa-bisanya sekelompok orang yang bukan pemilik suara, yang bukan keadaan partai demokrat, lalu bisa mengadakan suatu KLB, bisa dapat izin. Tapi ya itulah dinamika, inilah Indonesia hari ini gitu loh. Gimana untuk demokrasi melihat seorang pembajak partai masih ada dalam lingkaran tentang kekuasaan dan presiden tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang disebut demokrasi sebagai pembajak itu? Ya kalau dia pembegal partai itu jelas, kan gagal. Kan gagal. Dia berupaya membegal tapi gagal. Mengapa saya bisa bilang gagal? Jelas. Loh, buat kongres, ilegal. Gak ada pemilik suara yang datang. Yang mengadakan bukan lembaga yang kredibel menurut ADART. Sehingga semua keputusan juga ilegal dong gitu. Nah kemudian yang jadi pertanyaan besar, kalau dikatakan ada dualisme, waktu itu kan disebut, ada dualisme. Ah, iya dan mudokok kita bingung. Dualisme itu, kalau ada gak deh punya kantor? Gak punya dualisme kantor di tingkat provinsi, provinsi mana? Ada gak dualisme kantor di tingkat kabupaten kota? Gak ada. Nah itu yang kami bingung gitu. Ini bermodakan operasi, mohon maaf nih, berarti bermodakan operasi media saja. Rame hibur di media segala itu, kemudian kok gak masuk akal, berani-beraninya membawanya kerana hukum. Orang yang bukan punya hak, lalu main ke hukum. Seakan-akan, apa mau direbut sama dia? Merebut dengan jalur hukum, seakan-akan bahwa penegak hukum kita itu, mohon maaf ya, seakan-akan bisa dibayar apa? Atau bodoh apa mungkin dipikir gitu? Ini gak sesuai dengan hukum, lalu mereka mikir, mereka bisa nih merebut alih, mengambil alih Partai Demokrat. 16 kali mereka mengajukan, 16 kali kalah, siapa sponsornya? Mengapa kami masih terus diganggu 2021? Itu menjadi pertanyaan besar. Ya tapi kami mengapresiasi, mengapresiasi Pak Presiden, mengapresiasi Pak Mahfud MD, Mengko Poluka, mengapresiasi Pak Yasuna Laudi, yang menunjukkan objektifitasnya. Walaupun sih, orang yang disebut pembegal itu masih ada dalam pemerintahnya? Ya itu kan silahkan masyarakat yang menilai lah. Kalau kami kan tidak boleh juga melangkahi wawanan kami. Presiden kan punya hak prorogatif, siapa yang dijadikan pembantunya, siapa yang dijadikan pesuruhnya, kan begitu. Siapa yang dijadikan kaki tangannya, itu kan kami gak bisa menentukan. Itu kan silahkan beliau nyamannya dengan siapa atau apa. Bagi kami yang penting masyarakat sudah mencatat. Demokrnya pernah menghadapi situasi seperti ini, dan kami berhasil menjalani dan menghadapinya dengan baik. Ya, dan sukses. Dan ingat, ya memimpinnya itu adalah seorang yang namanya AHAI. Strategi segala itu AHAI semua. Salah satu hal yang membuat masyarakat melekat atas figur Pak SBE dan juga Partai Demokat adalah karena Pak SBE juga presiden dua periode. Iya. Nah, sebetulnya kalau kajian dari Partai Demokat sendiri ya, melihat masa kepemimpinan Pak SBE selama dua periode, kemudian dengan pemerintahan yang sekarang, udah bisa dinilai juga pemerintahan sekarang, karena ya udah mau selesai, juga udah lebih dari lima tahun, apa saja yang membeda-bedakan? Sudah banyak dong. Kita bicara mengenai era Pak SBE, satu, kemiskinan. Kemiskinan itu dulu ditinggalkan oleh Ibu Megawati. Pak SBE pertama kali menjabat, 36 juta. Ya, dalam waktu 10 tahun tinggal 27 juta yang miskin. Kemudian di era Pak Jokowi, ya silahkan lihat angkanya. Antara 24 sampai 26 juta. Bolak-balik aja. Sebelum pandemi, dicek aja. Nanti kalau kita alasan setelah pandemi, alasannya pandemi. Tapi sebelum pandemi itu ada lima, enam tahun. Kurangnya hanya berapa. Ya, tidak signifikan. So, mohon maaf, satu. Yang kedua kita bicara mengenai angka pengangguran. Sepuluh tahun Pak SBE bisa mengurangi pengangguran lebih dari tiga juta. Sedangkan era Jokowi, mohon maaf. Lima tahun kemarin aja sebelum pandemi, hanya 140 ribu pengangguran. Yang dikurangi. Ini jauh sekali, bumi dan nangit. Ini sawit datanya, Pak. Ya, sorry. Silahkan cek. Silahkan cek di BPS nanti silahkan. Kita juga pakai data World Bank. Ini banyak data. Kemudian kita bicara mengenai kemampuan negara, anggaran negara. APBN ketika di era Ibu Megawati 2004, Pak SBE itu adalah angkanya kira-kira 427 triliun. Ya, 400-an triliun lah kita bilang. Dalam 10 tahun itu dibuat sehingga Pak SBE membangun segala apa. Kemampuan keuangan negara menjadi 1.800 lebih triliun. Ya, sekarang silahkan. Itu berapa kali lipat? 4,5 kali lipat dalam 10 tahun. Era sekarang setelah 5 tahun berapa? 2.200 sama 2.300 saja. Ya, mohon maaf nih. Kita nggak usah bicara 4 kali lipat. 2 kali lipat aja nggak mungkin. Ya, kalau kata teman saya, Bang Johnson, kalau misalnya Pak Jokowi dalam akhir tahun bisa 2 kali lipat, katanya dia akan nyembah-nyembah di TV katanya. Ya, sama Pak Jokowi. Ya, mohon maaf. Ini APBN loh. Ini uangnya triliun loh. Ya, dan ini membutuhkan pengelolaan ekonomi keuangan negara yang sangat caulin. Ya, bukan kalau ngutang ya mohon maaf gitu loh. Ya kan. Kita belum lagi bicara mengenai hutang. Janganlah kemudian beralasan bahwa hutang diperlukan. Iya, tapi prudent dong. Iya kan, prudent dong. Dalam konteks apa? Di era PSB hanya berapa nambah hutang dalam 10 tahun? 1.300, 1.400 triliun. Era Jokowi, 5 tahun aja udah nambah hampir 2.000 triliun gitu. Kalau kita bicara, ya banyaklah hal gitu ya. Tapi saya nggak mau nanti diskusi lebih banyak lagi ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kan teman-teman narasi bisa melihat dari demokrasi. Ini kata-ini kata demokrasi, ya silahkan gitu. Bagaimana kita bicara mengenai kebebasan berpendapat. Kita bicara mengenai indeks demokrasi. Kita cobalah ambil contoh satu lembaga yang bonafit ya. Credible. Mengenai demokrasi ada yang namanya Freedom House. Betapa di era PSB 2006 sampai 2013. Kita sempat masuk dalam kategori negara free. Nah setelah itu, sampai dengan sekarang, Partly free terus. Bahkan terus turun gitu. Setau kami, silahkan cek. Kami berani bisa sampaikan data ini semua. Lagi-lagi data bukan data buatan sendiri. Tetapi data-data World Bank, data BPS, data Freedom House. Itu kan lembaga credible semua. Bang, salah satu isu pentingnya juga jadi perhatian publik di pemerintahan Pak Jokowi ini adalah soal IKN. Kan soal pemindahan ibu kota jaman Pak SBI kan juga rame gitu. Dan akhirnya di era Jokowi ini kemudian dieksekusi. Apa sih catatan Partai Demokrat ini soal pemindahan ibu kota? Iya, kita kan ingin prudent ya dalam konteks gini. Bagaimana agar IKN ini tidak membanding keuangan negara yang sedang sulit dan sedang berat. Kemudian bagaimana keuangan negara jika digunakan untuk IKN ini, pengelolaannya dilakukan secara transparan terbuka dengan akuntabel gitu. Jangan kemudian istilahnya itu menimbulkan masalah-masalah baru. Nah itu diantara beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada lima catatan yang kita sampaikan itu secara kritis, ya silahkan saja. Itu dijadikan, istilahnya itu dijadikan bahan. Tapi kok ternyata kemudian tidak diikuti dan muncul permasalahan-permasalahan dalam pembangunan IKN, ya mohon maaf gitu, kami akan mengkritisi habis-habisan gitu loh. Karena bagaimanapun memang ada aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur yang itu terjadi gitu. Ada aspirasi itu. Ya kita dengarkan aspirasi, konstituin kami juga ada aspirasi seperti itu, ya ayo gitu. Tapi kami kan juga tidak ingin jangan sampai ini sekedar mohon maaf, proyek masjid suar belaka gitu, yang tidak punya manfaat bagi rakyat. Sehingga kami ingin kawal betul. Ya IKN ini kan kita masih ingat ya kalau Pak SB itu pernah menegaskan kalau pembangunan ibu kota itu bukan bicara hanya pembangunan fisik. Ya bukan hanya sekedar ruang kerja atau ruang teknis. Tapi ini ada kehidupan yang mesti dikelola dengan baik gitu. Mesti dipersiapkan dengan baik. Ada ekosistem, ya. Bukan sekedar membangun-membangun fisik dan memindahkan. Bukan. Nah ini yang mesti dipahami dulu ini sebagai basisnya gitu. Jadi bukan sebagai bentuk proyek mercusuar fisik jadi selesai. Bukan. Iya tetapi kan ada kehidupan yang berdenyut di dalamnya yang tidak mudah juga. Yang mesti dipersiapkan dengan baik gitu. Dan mesti diingat IKN ini bukan mohon maaf. Bukan proyek pemerintah saja. Bukan proyek DPR saja. Atau kontraktor, developer. Bukan gitu loh. Ini harusnya menjadi proyek rakyat Indonesia. Proyek bersama dalam artian apa? Ya berarti harus transparan. Terbuka. Partisipatif gitu loh. Ya tetapi bukan berarti dalam artian bahwa Kemudian karena ini proyek bersama ayo rakyat sumbang dong. Ya kalau itu apa gunanya pemerintah. Kan begitu. Government itu kan berasal dari kata to govern. Mengelola. Ya kan begitu. Tapi posisi demokrat di undang-undang IKN mendukung kan? Iya. Tapi kita memberi catatan kritis. Karena bagaimanapun kita tahu IKN ini kan memang Sebenarnya dari era Pak Bung Karno. Bung Karno pernah dipikirkan, dipersiapkan. Malah dulu kan Palangka Raya kalau nggak salah ya di Kalimantan itu. Lalu era Pak Harto, era PSB juga pernah dikaji. Ya tapi era PSB kan dikaji. Mengapa tidak dilakukan? Karena waktu itu ada prioritas-prioritas lain. Yang kita rasa harus dilakukan. Nah sekarang kemudian kalau ingin-ingin diwujudkan. Ya silahkan saja. Tapi tadi konsepnya. Kemudian kita juga harus ingat bahwa bagaimanapun Ini kan jangan sampai ya. Jangan sampai dalam konteks tadi Membangun ini membandingkan keuangan negara. Kita sepertikan kemampuan agaran dan keuangan negara. Lalu bagaimana pemerintah juga bisa menentukan skala prioritas. Jangan terlalu maksakan juga ini gitu. Ya kan. Kita bicara mengenai pendidikan dan kesehatan. Ya kan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah. Lalu belum lagi kita berbicara mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ini kan mengubah lingkungan ini. Kemudian memasukkan kehidupan baru di sini. Tentu akan ada pengelolaan lingkungan hidup yang secara terus menerus gitu. Ya kan. Jangan sampai kemudian daya dukung lingkungan sekitarnya juga terganggu. Jangan sampai ekosistem asalnya di situ kemudian terganggu. Banyaklah sebenarnya hal yang harus diperhatikan. Yang kami lihat sehingga ini harus benar-benar dicermati. Bukan sekedar. Mohon maaf ya. Ini bukan sekedar proyek bangun rumah. Satu rumah ya. It's a city gitu loh. Dengan ini ada nyawa. Ada orang-orangnya gitu loh di sini. Itu yang harus dipertegasi. Hari ini kan ada ini ya. Rilis resmi dari DPP Partai Demokrat. Oke. Kemudian ditulis bahwa AHY sudah resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden gitu. Kalau posisi demokrat jelas ya. Kami meyakini bahwa Mas Asi kan tokoh perubahan dan perbaikan. Dan setahu kami juga ketika partai ini sudah punya kesepahaman bahwa bakal calon presiden yang akan diperhatikan. Yang diusung oleh koalisi perubahan ini adalah Mas Anies. Nah kami meminta agar ini bisa diresmikan. Makanya kami mendorong nih. Mengajak teman-teman calon meter koalisi untuk segera membentuk sekretariat perubahan. Nanti di sekretariat perubahan itu para ketua umum ya. Para ketua umum bertemu. Lalu bisa menantangani semacam notar kesepahaman. Semacam notar kesepahaman yang menunjukkan komitmen. Mempertegas komitmen ketiga partai dalam mewujudkan harapan rakyat ya. Akan perubahan dan perbaikan. Dan tentunya untuk mendorong baca pres ya. Baca pres yang akan kita usung untuk segera menentukan acawa presnya. Nah itu saya kira. Sekretariat perubahan sama itu pentingnya apa sih Bang? Kalau pertemuan-pertemuan informal juga udah terjadi. Justru ini masyarakat ini kan sangat menanti-nanti. Menunggu-nunggu. Kapan nih koalisi perubahan bisa dideklarasikan. Nah pembentukan sekretariat perubahan ini kan menunjukkan suatu bentuk langkah maju gitu. Sebelum ini kan kita pertemuan-pertemuan yang publik juga istilahnya kan lebih kepada diskusikan bertiga. Ya publik tidak mengetahuinya kan begitu. Ya kan tetapi dengan ada sekretariat perubahan ini kan publik bahkan bisa datang. Bisa menyampaikan aspirasi gitu. Dan memberikan masukan-masukan. Dan disini kan juga bisa diresmikan ya. Tak lama misalnya setelah penanda tangan nota kesepahaman tadi. Dari ketiga ketua umum itu ya. Dan kemudian baca presnya sudah memilih baca wapres. Ya kita bisa melakukan deklarasi. Deklarasi paket komplit tentunya. Pak pot pengusungnya siapa saja. Baca presnya siapa. Baca wapresnya siapa. Mengapa penting ini. Pakai komplit dari koalisi perubahan ini. Sehingga kita memastikan pasukan. Wah ini pasukan ya kan. Dari koalisi perubahan ini. Berjuang bisa maksimal gitu. Ya kan bisa maksimal. Bisa optimal. Habis-habisan ini. Untuk kemenangan. Di Pilpres 2024. Jadi upaya-upaya infiltrasi. Menggoyahkan. Mengganggu. Ya kan. Koalisi perubahan itu ya. Bisa dengan mudah. Ditepis gitu. Siapa yang ganggu bang. Siapa yang ganggu bang. Siapa yang ganggu bang. Ya tidak ingin koalisi perubahan ini terjadi. Siapa bang. Ya itu yang tidak ingin terjadi. Ya iya kan. Ya kita perubahan. Perubahan lawannya apa. Status quo kan begitu. Status quo siapa. Ya silahkan artikan sendiri gitu. Artikan sendiri ya. Artikan sendiri ya. Iya kan. Bang ini soal. Anies Baswedan lagi bang. Kalau. Dalam kerjaan partai demokrat itu ya. Sosok. Anies Baswedan itu. Punya putih efeknya sih bang. Terhadap demokrat ini partai demokrat. Gini. Kita mesti melihat. Ya. Kalau. Demokrat dan. Mas Ahai ini adalah. Termasuk sosok awal. Yang bicara mengenai perubahan dan perbaikan. Malunya perbaikan. Yang perubahan di negeri ini. Ya bukan hanya dari hasil survei yang kita cermati ya. Bahwa masyarakat ini kan perubahan. Tetapi juga ketika masyarakat dan kader-kader turun ke lapangan. Bertemu masyarakat. Bertemu ibu-ibu rumah tangga. Layak. Bertani. Pelaku UMKM. Anak-anak muda. Itu kuat sekali. Keinginan akan perubahan. Nah tentunya kami mencari sahabat-sahabat yang sejarah ini. Sepemahaman. Sepemikiran. Mengenai ini. Tidak banyak nih. Toko perubahan. Ya mas Anies ini salah satunya. Ya bagi kami itu lah yang menjadi kemudian pertimbangan. Nah bagi kami ya. Pada saat kemudian bersama teman-teman Nasdemu dan PKS. Bicara mengenai siapa Mbak Cahapres yang paling pas. Ya kan. Untuk bisa memperjuangin ini gitu. Kan lucu kita bicara mengenai koalisi perubahan. Memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Tapi sosok Cahapres. Dan Cahapresnya adalah sosok yang kempal dengan status quo. Nah ini yang kita lihat. Jadi itu yang menjadi bertema yang utama. Dan kami sih seperti itu ya. Gitu. Tapi anggur pengadil. Ya kalau selama nilainya sama. Kalau menurut kamu kan yang kami perjuangkan adalah value gitu. Adalah perubahan dan perbaikan. Untuk negeri ini. Untuk bangsa ini. Ya pemilik kami selama ini. Terus meningkat ya. Dengan adaptabilitas yang didapat oleh demokrasi. Dalam 28 DR Mas AHI ini. Terus meningkat kan. Salah satunya kami. Memang sikap kami. Berapa persen sumpahnya Mbak sekarang? Terhadap kan kompas kan 14 persen. Dari maaf. 2020 itu sempat 3 persen lebih. Kita naik pelan-pelan-pelan. Ya ternyata masyarakat mulai konsistensi. Atau bagaimana komitmen demografi. Di bawah Mas AHI ini. Terhadap. Ais isu kemasyarakatan. Selain faktor mas kepemimpinan. Atau industrinya Mas AHI itu. Faktor capres ini berpengaruhi sih Bang. Terhadap. Apa ya. Perolehan suara demokrasi. Ya kami 14 persen sampai dengan saat ini. Belum ada faktor capresional. Ya iya dong. Karena 2 setelah tahun ini kan. Maju. Besar. Meningkat. Besar elektabilitasnya. Karena memang. Pemimpinan Mas AHI. Soliditas. Pemimpinan Mas AHI. Pemimpinan Mas AHI. Kebersamaan kami. Dan yang paling penting. Disampaikan oleh Mas AHI. Adalah bahwa. Kedekatan kami kepada masyarakat gitu. Turun ke lapangan semuanya. Kecuali. Anggota Dewan. Para pengurus. Keadaan itu diminta masalah untuk turun membantu masyarakat ya. Sedang kesulitan. Yang terasa sekali ketika pandemi itu. Ya. Kita benar-benar turun. Dan masyarakat ternyata banyak apresiasi. Diantara. Maaf ya. Diantara yang turun tuh ternyata gak banyak. Dan. Yang masuk diantara yang memiliki keberulian. Yang. Genuin gitu. Bukan. Maaf ya. Sekali daikan udah. Gitu. 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 Dan ini mendapat apresiasi. Publik. Gitu. Nah ini. Ini yang kami. Lihat gitu. Jadi ya. Cara yang sama akan kami terus. Lakukan. Karena terbuktikan dua setengah tahun ini. Formula nya. Sudah pas. Atau bahasanya Pak SBY ya. Sudah. Ketum. Dan teman-teman. Sudah on writer. Nah. Bahasanya begitu. Apresiasinya. Beliau kan begitu. Bahasa Direktur MTP. Pada saat. Masukan. Tuhan. Gitu. Mengenai apa itu. Lama selama ini. Gitu. Bacawapres ini. Malah menghambat terbentuknya koalisi. Gitu. Ya kan. Nah karena itu. Kami. Nah kemudian. Menyerahkan. Ya kan. Sepenuhnya. Kepada Bacawapres. Untuk. Menentukan. Siapa Bacawapres. Bacawapres. Yang pas. Ada kriterian minimum bar nya gak sih? Ya kriteriannya kan ada. Yang pernah disampaikan oleh Mas Anies ya. Satu. Misalnya harus punya kontribusi terhadap rektabilitas. Kemudian kontribusi terhadap penguatan koalisi. Ketiga punya kontribusi terhadap bagaimana pengolahan pemerintah nanti. Dan yang terakhir. Yang paling penting juga. Adalah bagaimana punya chemistry. Dengan Bacawapres. Kan chemistry antara Mas Anies dan Mas Ahaya. Kita kan. Bacawapres itu kan. Kita minta dalam menentukan Bacawapres nya. Independent. Nah kita merupati independensinya. Dan itu tanpa intervensi. Dan berbagai pihak. Sehingga bisa memutuskan yang terbaik. Berdasarkan kriteria-kriteria tadi. Ya kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Mas Anies itu. Bagi kita. Ya kita. Oke. Tapi kita tidak ada kendala dengan itu. Silakan saja. Maksudnya. Ada diskusikan bagaimana baiknya. Karena harapan kami yang paling penting. Bagaimana koalisi perubahan ini bisa segera terwujud gitu. Karena ya ini kan ada harapan yang besar dari masyarakat. Akan perubahan dan perbaikan. Inilah yang menjadi proses kami. Kami. Mas Ahaye. Demokrat. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye. Kami yang mengedepankan aspirasi rakyat tadi. Yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Yang menginginkan koalisi perubahan ini bisa segera. Realisasikan gitu. Bang. Menurut survei kan tadi apa yang bilang bahwa Partai Demokrat itu sekarang memang diangkat 14%. Kalau target real Partai Demokrat sendiri di 2024 nanti suaranya? Ya kami tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye inginnya bisa mencapai 15% masuk di tiga besar. Ya kan. Terus di setia besar dan kembali ke pemerintahan. Nah ini tangget-tangget kami gitu. Ya kan. Berarti di BPS kami harus menang. Ya insya Allah. Ya dengan kerja keras kader selama ini. Yang benar-benar fokus pada kerja-kerja nyata langsung dan bermanfaat. Untuk rakyat ya melalui keberanian kami mengeluarkan aspirasi, memperjuangkan harapan rakyat. Meskipun serikali berhadapan dengan kekuasaan dengan segala infrastrukturnya. Ya. Itu kami meyakini bahwa beserta dan dengan keminian Mas Ahaye ini kita bisa mencapai target yang diharapkan gitu.